Intro Pelatih timnas U23 Filipina Norman Salove Gidero optimistis anak asuhnya mampu menaklukkan timnas U23 Indonesia Bagi Filipina, duel kontra Indonesia di Stadion Vietri Puto Vietnam Jumat 13 Mei 2022 akan menjadi pertandingan hidup mati Soalnya, laga ini merupakan kesempatan terakhir mereka untuk mendulang poin maksimal demi membuka peluang lolos ke semifinal SEA Games 2021 Filipina menjadi salah satu dari dua tim yang sudah memainkan tiga pertandingan selama babak penyisihan grup A Pada laga perdana, mereka berhasil mengemas tiga poin setelah membungkam Timur Leste dengan skor telak 4-0 Setelah itu, Filipina secara mengejutkan mampu menahan imbang tuan rumah Vietnam 0-0 sebelum takluk 23 dari Myanmar Dengan hasil tersebut, The Ascal julukan Filipina bertengger di peringkat kedua klasmen sementara grup A dengan koleksi 4 poin dari tiga laga Melihat situasi persaingan di grup A, peluang Filipina melaju ke babak selanjutnya bisa dikatakan lebih kecil dari ketiga pesaingnya Filipina bahkan bisa menyusul Timur Leste pulang jika gagal menang atas Indonesia dan di pertandingan lain Vietnam mengalahkan Myanmar Oleh karena itu, Norman Salo Fegidero menegaskan bahwa para pemainnya akan berjuang mati-matian menghadapi Garuda Muda Kami masih punya satu kesempatan lagi untuk memperbutkan tiket ke semifinal, kata Fegidero Tim butuh waktu istirahat sebelum bertemu Timnas U23 Indonesia Kami tetap menjaga sikap optimistis pada pertandingan melawan Timnas U23 Indonesia tambahnya Lebih lanjut, Fegidero menyadari Indonesia yang dipimpin Sintayong bukan lawan sembarangan Apalagi, nasib Mark Klok dan kawan-kawan juga akan ditentukan pada saat meladeni Filipina Indonesia wajib mengamankan tiga poin atas Filipina untuk bisa bertahan dan menjaga asa lolos ke semifinal Mereka dipimpin oleh pelatih yang bagus, tetapi kami akan menyelesaikan taktik untuk dipersiapkan dengan baik Mari kita tunggu dan lihat kejutan apa yang akan terjadi, ucap Fegidero menambahkan